Halo Fighters, jumpa lagi di FightThings bersama saya Mustadi Aneta Kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara memakai hand wraps dengan extra padding Apa itu extra padding? Yaitu seperti memberi tambahan bantalan kepada buku tangan Kenapa sih kadang diperlukan tambahan bantalan? Biasanya pada saat kita melakukan pukulan itu banyak terjadi luka-luka di knuckles Mungkin bantalan terlalu keras atau memukulnya terlalu kuat Kemudian ada luka-luka di buku jari Tapi kita bisa mensiasatinya dengan extra padding Nah kalau misalkan kita melihat tinju pro, kickboxing pro itu suka dengan hand wrap yang dengan gauss Gauss itu seperti perban Nah perbannya dibikin bertumpuk di depan knuckles Itulah ketika mereka bertanding itu sangat melindungi buku tangan Tapi ketika kita latihan Dan kita juga bisa tuh menerapkan hand wrap dengan extra padding Nah gimana caranya? Nah saya sudah ada hand wrap disini Kebetulan warnanya beda Disini hijau, disini orange tapi gapapa Ini sudah saya gulung terbalik Sudah gulung terbalik Nah kalau yang mau tahu cara gulung terbaliknya Kenapa saya gulung terbalik Saya sudah ada linknya di deskripsi Kalian bisa lihat Kalian bisa nonton juga bagaimana cara memakai hand wrap Karena memakai hand wrap itu ada berbagai macam style Disitu saya juga sudah mentutorialkan cara memakai hand wrap yang basic Tapi tanpa extra padding Nah pada kali ini saya mengajarkan bagaimana cara menambahkan extra padding Yaitu bantalan tambahan Nanti bisa diterapkan juga kepada yang basic Tetapi sekarang beda style lagi Saya ingin memberikan tutorial cara memakai hand wrap MMA style Apa sih bedanya MMA style dengan boxing style? Pastinya akan berbeda Cek yang berikut dulu Oke MMA style MMA itu berdasarkan boxing gloves nya Dia itu harus ada terbuka di bagian telapak Maka ketika kita melakukan boxing hand wrap Biasanya telapaknya tertutup Ya karena tidak mementingkan telapak Tetapi pada saat kita memakai MMA gloves Kita harus mementingkan telapak terbuka Kenapa? Saya mau telapak tangan saya bisa merasakan sentuhan Sensitifitasnya tidak berkurang Maka di bagian bawahnya Saya tidak akan tutupi dengan hand wrap Ada caranya Karena ini menurut dari bentuk MMA gloves yang memang terbuka dari telapaknya Kemudian karena MMA gloves itu style nya yang buat bertanding Tidak ada bagian untuk melindungi ibu jari Maka disini saya akan mementingkan untuk membalut ibu jari Selain saya akan membuka telapak tangan Tidak tertutup untuk sensitifitas Kemudian saya akan melindungi ibu jari Baik Kita mulai Kita mulai dari tangan saya yang sebelah Kanan Ini sudah tergulung ya Posisinya tergulung terbalik Oke saya akan membuat bantalannya dulu Perhatikan Saya akan melilitkan di telunjuk saya Nah melilitkan di telunjuk saya Kemudian saya akan membuat putaran Nah ini kalau bisa jangan terlalu renggang banget Karena saya tidak mau terlalu besar Tidak mau terlalu besar Kenapa? Saya hanya ingin menutupi Satu, dua, tiga, empat knuckles bagian dalam Dan tidak akan keluar sampai ke samping-sampingnya Karena ini akan mempengaruhi estetikanya Nanti terlalu berlebihan itu akan terlalu tebal di kanan-kiri Padahal hanya dibutuhkan di bagian depan Oke saya akan perkirakan Buku jari saya hanya akan membuka sedikit seperti ini Sehingga Nah seperti ini Saya akan putar di sini Sebanyak Empat kali Perhatikan Satu Dua Tiga Empat Ya sudah empat Kemudian saya akan cubit di sini Nah di tengah-tengahnya akan saya cubit Supaya saya bisa ngeluarin jari saya Oke Nah inilah dia Ya ini padding tambahannya Ini bantalan tambahan untuk saya terapkan kepada buku jari saya Saya akan coba pakai di sebelah kanan Akan selalu melingkar keluar Saya akan cubit ini pakai jempol Sama jari tunjuk saya untuk menahan Seperti ini Untuk menahan Kemudian saya lingkarkan Nah perhatikan ini tidak ada di tengah-tengah Tapi tidak apa-apa Karena saya mau di tengah-tengah Tapi ini saya akan jepit dulu Jepit dulu di sini Untuk satu lingkaran Satu lingkaran Lepas Satu lingkaran Oke Kemudian Baru saya rapikan Lihat Tuh Saya rapikan dia ada di Tengah Terus digeser sampai tengah Nah kira-kira sudah pas di tengah Seperti ini Pas ya Jangan berlebihan Pas di buku jari Oke kemudian saya akan gulung Dua kali lagi di sini Jadi pas tiga kali Oke Ini kurang ke belakang Ya Satu lagi Baik Nah ini sudah nih Sudah terlihat kan Tonjolannya Ini melindungi buku jari Kemudian saya akan ke Akan ke belakang Oke Ini ketiga ya Gulungan ketiga Jadi saya melindungi dibalik Paddingnya itu Ditambahan Padding Lapisan paddingnya Tiga lagi Kemudian saya akan ke belakang sini Saya Buat Dua Ikatan Oke Karena nanti pasti akan Lebih banyak di sini Kemudian adalah Ibu jari Ibu jari Nah ibu jari Pastikan terlindung Relax Jangan ditarik Jangan ditarik begini ke depan Tapi relax Oke Satu gulungan lagi di sini Kemudian Saya akan Melingkari Jari Manis Dan Jari telunjuk Saya akan skip Jari tengahnya akan saya skip Oke Jari manis Akan melingkar di sekeliling Jari manis Ke atas Jadi hanya Jari manis saja yang saya Nah jadi ada beda style Dari yang sebelumnya Saya hanya melingkari Jarinya saja Tapi tidak kembali ke Telunjuk Tidak hanya melingkari Jarinya saja Kembali ke pergelangan Berikutnya Ya Saya akan satu kali di sini Supaya dia terkunci Kemudian saya akan Ke jari telunjuk Oke Kembali melingkari Hanya jari telunjuk saja Ya Saya kunci lagi di pergelangan Hanya saya kunci lagi pergelangan Nah Kemudian Adalah yang Terakhir Ya adalah yang terakhir Di jari tengah Ya di jari tengahnya Akan lebih unik Karena saya akan Membuat ini Kosong Jadi ini akan saya lempar Satu meter terakhir Ya satu meter terakhir saya lempar Ini nanti akan saya buat Memukus jari tengah Oke Perhatikan Telapak tangan ini Saya mau ambil seperti ini Ya Jadi saya mau Ini akan kosong Nah Akan kosong Perhatikan Satu meter terakhir tadi Saya akan Masukkan di Masukkan di Sini Tetapi Caranya Saya akan memutar keluar Seperti ini Nah Akan memutar keluar Karena saya akan Masukkan di Sini Ini penting ya Saya akan memutar keluar Penting Karena nanti ini berhubungan dengan Ketika dia Saya balikan Oh Saya mutar keluar Kemudian saya naik disini Saya masukkan di Celah Ini Oh Saya angkat Oh Nah seperti ini Ini yang akan membuat Tertarik ke arah Atas Jadi sehingga ini lebih kosong Oke Kemudian Nah Jadi sekarang melingkari Jari tengah Oke Saya akan Buat ini Sampai ke belakang Kemudian saya kunci lagi Disini Nah kemudian Ini bisa saya beri tambahan Di Ibu jari lagi Ya sebelum akhirnya Saya membuat Kunci di Pergelangan Nah Inilah ciri khasnya Kalau kita lakukan Tipe MMA Ya dengan tambahan Padding Jadi ini lebih kuat Karena MMA itu kan Dia Sponsor lebih tipis Saya membutuhkan Bantalan yang Lebih tebal Di bagian dalam Sehingga saya tidak Terluka ketika saya melakukan Training Atau Sparring Baik Saya akan memakai Di tangan Kedua Tetapi dengan Angle yang berbeda Jadi Dari sudut pandang Saya Jadi nanti Teman-teman Fighters bisa lakukan Seperti Apa yang saya lihat Oke Selamat menikmati 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 selamat menikmati